Deniz Karista merupakan seorang selebgram dan tiktokers yang dikenal publik dengan tingkahnya yang penuh kontroversi. Suka pamir barang mewah dan mengaku sebagai seorang kaya raya. Seperti beberapa bulan yang lalu wanita dengan postur tubuhnya yang indah ini sempat menjadi bulan-bulanan organik setelah mengunggah video tiktok yang mengatakan orang kaya nongkrong di mul mewah viral di media sosial. Menariknya adalah setelah banyak hujatan dan cibiran dari netizen tersebut, justru dirinya diundang ke berbagai acara toksu stasiun televisi swasta. Selain daripada itu, Deniz Karista juga dikenal sebagai seorang perempuan yang suka berolahraga. Untuk itu wajar jika kemudian dirinya memiliki postur tubuh yang indah. Dan perempuan berparas cantik ini juga diketahui tidak hanya menghasilkan pundi-pundi keuangan lewat akun sosialnya, melainkan juga lewat usaha coffee shop miliknya, serta bisnis lainnya seperti bunga yang diberi nama Fleur de Tisi. Tidak hanya itu, wanita yang juga belajar bela diri ini diketahui saat ini telah berusia 28 tahun, sedangkan agama yang diakininya adalah Kristen.